sehingga Allah terpisah dari makhluknya selanjutnya, dimanakah Allah? terbagi menjadi dua kelompok kelompok yang pertama mengatakan tidak boleh tanya seperti itu siapa yang bertanya seperti itu maka dia dikatakan sebagai kelompok mujassima kelompok yang membuat memvisualisasikan Allah Ta'ala sehingga tidak boleh bertanya dimanakah Allah? pokoknya Allah itu ada dan tidak boleh bertanya dimanakah Allah? namun jelas pemahaman ini pemahaman yang menyimpang karena dia menolak pertanyaan dimanakah Allah? sebabnya adalah tidak sejalan dengan logika sehingga logika mereka mengatakan kalau saya bertanya dimanakah Allah? berarti saya harus menjawab tempat di kanan di kiri di depan di belakang di atas atau di bawah di barat, di timur, di utara, di selatan sehingga harus menunjukkan arah dan tempat itu menurut mereka itu alasan logikanya namun kemarin sudah kita sampaikan bahwa orang bisa saja saya meyakini sesuatu sekalipun itu tidak sejalan dengan logika baik dalam masalah ini tolong Anda jangan pakai dulu karena kita sedang membahas akhidah yang dicantumkan dalam dalil disebutkan dalam hadis riwayat muslim Nabi SAW pernah mendapatkan laporan seorang sahabat Ya Rasulullah saya menyuruh budak wanita saya untuk mengembala kambing lalu budak itu mengembalakan kambing saya dan ternyata ada salah satu yang dimakan segala ketika dia pulang saya marah akhirnya saya tempel yang budak itu kemudian Nabi SAW meminta kepada orang ini dan sahabat ini bernama Muawiyah Ibnul Hakam Radiyallahu'ala'an beda dengan Muawiyah bin Nabi Sufyan ini Muawiyah Ibnul Hakam akhirnya Nabi SAW meminta kepada Muawiyah datangkan budakmu maka didatangkanlah budak itu kepada Nabi SAW kemudian beliau bertanya Aynallah dimanakah Allah budak itu menjawab Fissama' Allah berada di atas Man Ana siapa aku Anta Rasulullah engkau adalah utusan Allah Rasulullah SAW mendengar jawaban ini langsung mengatakan I'tikha fa'innaha mu'mina sebagai kafaroh dari tindakanmu telah menempel yang budak ini bebaskan dia karena dia adalah seorang wanita yang mu'mina seorang budak yang mu'mina Nabi SAW bertanya Aynallah dan itu hadis sahih disepakati kesahihannya terus ada orang yang mengatakan gak boleh tanya kayak gitu dan itu kelompok yang menggunakan logikanya tadi menurut dia gak pantas pakai pertanyaan kayak gitu terus bagaimana dengan sikap Nabi SAW yang bertanya Aynallah ada banyak sekali ya ham him hum jawaban yang mereka sampaikan dan semuanya gak jelas oh itu khusus untuk Nabi SAW kalau selain Nabi gak boleh oh maksud Aynallah itu adalah pertanyaan tentang seperti apakah kebesaran Allah sehingga ditakwil-takwil yang terlalu takkan lo membebat terlalu memberat-beratkan dirinya terlalu memaksakan gak ada hubungannya sehingga hadis ini menjadi bukti yang paling kuat bertanya tentang dimanakah Allah itu tidak dilarang bahkan Nabi SAW pernah melakukannya dan kita mengikuti beliau bukan sesuatu yang terlarang karena itu keyakinan tadi yang pertama Allah tidak menyatu dengan dat hamba terpisah dari hambanya yang kedua lalu jika Allah terpisah dari hambanya dimanakah Allah pertanyaan ini tidak boleh ditolak karena Nabi SAW pernah bertanya tentang ini sehingga bertanya tentang dimanakah Allah boleh gak? boleh kenapa Nabi SAW pernah bertanya lalu kenapa si budak wanita ini ditanya oleh Nabi SAW untuk membuktikan apakah dia mu'minah atau tidak beliau tanya dengan dua hal dimanakah Allah dan siapa aku kalau budak itu menjawab Allah ada di sini berarti dia musyrik karena orang musyrik meyakini Allah menyatu dengan berhala atau Allah menyatu dengan dat hamba namun begitu budak ini menjawab fis sama Allah berada di atas dan siapa aku dijawab oleh budak engkau adalah utusan Allah Nabi SAW langsung menyatakan dia adalah wanita mu'minah karena kalau dia menyatakan Allah fis sama Allah berada di atas terpisah dari makhluk berarti dia tidak punya keyakinan bahasanya Tuhan itu adalah berhala semoga kita bisa memahami apa yang saya sampaikan ini anda bisa memahami bahwa hikmah kenapa Nabi SAW bertanya kepada sahabiat kepada budak wanita tadi dimanakah Allah untuk membuktikan imannya karena ini termasuk salah satu diantara pembeda antara muslim dengan musyrik muslim meyakini Allah tidak mungkin menyatu dengan makhluk musyrik meyakini Allah menyatu dengan makhluk dan pertanyaan dimanakah Allah itu pertanyaan yang benar ada satu buku yang sangat terkenal bahkan buku itu mungkin sekitar tahun berapa ya buku itu modul workshop pelatihan sudah saya nyebut saja ya esq buku tentang esq dulu saya tertarik untuk beli walhamdulillah gak jadi beli di bagian depan di bagian depan ada pernyataan dimanakah Allah kemudian dikasih jawaban di hati setiap orang yang beriman dalam kurung al-hadith gak tahu al-hadith ini hadith dari mana yang jelas itu bukan hadith sebenarnya ini bagian dari imbas akidah hululiyah tadi bahwa Allah bersemayam di hati setiap orang mu'min dalam hati saya ada Allah dalam hati kawan-kawan kuru-kuru disini ada Allah anda yang saat ini turut menyimak dalam hati anda ada Allah tapi ini memberikan konsekuensi buruk begitu kita meninggal dunia berarti Allah mati dan ada berapa jumlah Allah disini tapi kalau Allah diingat dalam hati Allah diingat dalam hati itu pertanyaannya bukan dimanakah Allah pertanyaannya adalah apakah dalam hati anda mengingat Allah mungkin jawabannya Allah diingat dalam hati setiap orang mu'min dan itu bisa kita benarkan tapi kalau pertanyaannya dimanakah Allah dijawab di hati setiap orang mu'min ini imbas dari akidah hululiyah tadi yang meyakini Allah menyatu dengan hambanya baik kita lanjutkan dimanakah Allah ada dua kelompok tadi ada yang mengatakan gak boleh tanya kayak gini sehingga mereka punya penyataan Allahu mawjudun bila makan Allah itu ada tapi tanpa tempat dan ada yang menetapkan boleh bertanya kayak gini karena nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya tentang itu baik jika pertanyaannya boleh jika boleh bertanya dimanakah Allah selanjutnya jawabannya apa nah disini terjadi perbedaan ada yang mengatakan gak boleh nyebut arah sehingga dimanakah Allah Allah tidak di atas tidak di bawah tidak di kanan tidak di kiri tidak di depan tidak di belakang tidak di timur tidak di barat tidak 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 terus kalau tidak tidak kayak gini berarti ketika Anda mendefinisikan sesuatu dengan semuanya serba tidak itu kan aslinya gak ada ketika ada orang mendefinisikan sesuatu dengan pernyataan semuanya serba tidak berarti kan aslinya gak ada Allah tidak di atas dan tidak di bawah juga tidak ada yang saya menyatakan tidak tidak di atas tidak tidak di bawah tidak di kanan tidak di kiri tidak tidak di kanan tidak tidak di kiri subhanallah kalau semuanya pakai kata tidak itu kan mendefinisikan sesuatu yang abstrak atau sesuatu yang tidak ada jika Anda meyakini ada berarti Allah subhanahu wa ta'ala boleh ditanya dimanakah dia dan boleh dikasih jawapan tayyid selanjutnya kalau boleh dikasih jawapan dimanakah Allah Allah alal arsh sebagaimana yang Allah firmankan arrahmanu alal arshi arrahman itu berada di atas arsh nah terus mereka komentar kalau kamu menyatakan Allah berada di atas arsh berarti Allah butuh arsh dalil seperti ini kita tidak terima Anda dulu pernah belajar matematika ada istilah hubungan implikasi dan ada istilah hubungan bi implikasi kalau hubungan implikasi dia tidak bisa dibalik jika A maka B tapi belum tentu ada B maka A itu hubungan implikasi arah panahnya searah kalau B implikasi bisa jika atau A jika dan hanya jika B berarti jika ada B maka ada A dan itu dua arah Pak kok pakai kayak gini kenapa mereka menggunakan pendekatan logika dan matematika seperti ini kan pakai logika maka ada yang mengatakan matematika itu mengeksakkan logika dan filsafat sehingga gaya pemikiran manusia yang sifatnya pernyataan dibuat rumus jadilah simbol-simbol dalam matematika dan itu kita pelajari waktu kita SMA nah menurut mereka menurut mereka begini kalau kamu bilang A maka konsekuensinya B menurut mereka seperti itu sehingga jika Anda menyatakan Allah berada di atas arash berarti Allah butuh arash karena di atas itu kan berarti numpang namun kita tidak terima dengan seperti ini loh di atas itu tidak harus numpang kita lihat matahari kita lihat bulan adakah orang yang menyatakan bulan di bawah bumi baik semua orang mengatakan bulan di atas bumi semua orang mengatakan bulan di atas bumi sudah kalau bulan di atas bumi apakah bulan menopang bumi tidak ada orang yang mengatakan demikian bulan terpisah dari bumi itu pendekatan makhluk dengan makhluk bahwa kalimat di atas itu tidak harus butuh kalau kita mengatakan atap gedung ini di atas meja yang kita gunakan untuk kajian ini meja yang saya gunakan untuk kajian disana ada atap atap ini di bawah atau di atas di atas apakah butuh meja ini tidak baik berarti menyatakan Allah berada di atas arsh itu tidak sama dengan tidak sama dengan menyatakan bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala nopang dan butuh arsh ta'alallahu amma yakulu tayyib nah saya sebutkan satu keterangan yang disampaikan oleh syekhul islam tentang perdebatan yang terjadi antara Musa dengan Fir'aun seperti yang Allah ceritakan dalam Al-Quran ada di surat Ghafir juga ada di surat Qasas dan yang lainnya Musa menjelaskan kepada Fir'aun tentang siapakah Allah lalu Fir'aun mengatakan saya tidak percaya Musa Allah berfirman di surat Al-Qasas Fir'aun 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 Ya Ayyuhal Malak Ma'alimtulakum min ilahin ghairi Wahai kaumku Wahai masyarakatku Fir'aun mengatakan Ya Ayyuhal Malak Wahai para menteri Wahai para pembesar Ma'alimtulakum min ilahin ghairi Yang aku tahu tidak ada Tuhan untuk kalian selain aku Tuhan itu aku ini yang sekarang ada di dunia ini yang ada di bumi ini Kemudian dia perintahkan kepada Haman Wahai Haman Perdana menteri atau salah satu menterinya Fir'aun bangunkan untukku Al-Tin di atas tanah Faj'a'li Sarhan buatkan gedung yang tinggi yang katanya dibuat seperti piramida jadilah seperti piramida yang sangat tinggi besar La'alli at-toliu ilahi Musa agar aku bisa melihat Tuhannya Musa yang katanya berada di atas Wa'inni la'adzunuhu min al-kathibin dan menurutku Musa itu bohong saya mau lihat betul enggak Tuhannya Musa ada di atas buatkan saya bangunan yang tinggi saya mau lihat Tuhannya Musa dan menurutku Musa itu orang yang bohong Allah juga berfirman di ayat yang lain Fa'at-toliu ilahi ilahi Musa wa'inni aku ingin melihat Tuhannya Musa dan menurutku dia itu dusta sehingga Fir'aun menolak Musa al-sallam ketika Musa menjelaskan Allah subhanahu wa'ala berada di atas kemudian Syekhulisalam mengatakan wa muhammadun sallallahu alaih wasallam dan nabi muhammad sallallahu alaih wasallam lama uri jabihi ila rabbi ketika beliau melakukan mi'raj kepada Rabnya dan diwajibkan sholat lima waktu dhaqara anna hu raja ila Musa disebutkan dalam hatis itu nabi sallallahu alaih wasallam turun lalu menemui Musa wa'anna musa ka'lalah hukum dan Musa menyampaikan kepada beliau irji ila rabbika fasal hut takfif ila ummatik mintalah kepada Allah akan diberi keringanan untuk umatmu akhirnya nabi sallallahu salam balik laki menuju Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana mutawatir dalam hatis tentang isra' mi'raj lalu beliau mengatakan fa Musa sadaka muhammadan fi anna rabbahu faukun wa fir'aun kazzaba Musa fi anna rabbahu faukun Musa membenarkan nabi Muhammad sallallahu 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 Allah berada di atas dan fir'aun mendustakan Musa bahasanya Allah berada di atas karena itu siapa yang meyakini Allah berada di atas berarti dia menjadi pengikut Musa dan Muhammad alaihima sallallahu sallallahu dan siapa yang mendustakan hal ini berarti dia setuju dengan pendapatnya fir'aun yang menolak bahasanya Allah berada di atas sehingga dia tidak menerima Allah berada di atas makanya fir'aun perintahkan kepada Haman coba buatkan bangunan yang tinggi surhan la'alli at-tali ilahi musa aku mau lihat Tuhan yang musa menurutku dia ini dusta dia ini dusta saya yakin dia ini dusta makanya para ulama mengatakan para ulama al-sunnah mengatakan siapa yang meyakini Allah berada di atas maka dia mengikut Musa dan Muhammad alihimassalat wassalam dan siapa yang menolak Allah berada di atas maka dia sepakat dengan hujahnya fir'aun lalu syekhul islam mengatakan dan talil ini yang dijadikan dasar beberapa ulama yang banyak menggunakan logika beberapa ulama yang banyak menggunakan logika ketika berdebat dan ini juga yang dijadikan sebagai landasan bagi Abdul Hassan Al-Ash'ari dalam kitabnya Al-Ibana Al-Ibana Fi Usulidiyana atau Al-Ibana An Usulidiyana baik sekarang kita akan lihat kitab Al-Ibana kitab Al-Ibana An Usulidiyana kitab yang ditulis oleh Abdul Hassan Al-Ash'ari yang tadi diisyaratkan oleh syekhul islam dalam majmuk fatawa tentang masalah keyakinan bahasanya Allah SWT berada di atas sebelumnya Abdul Hassan Al-Ash'ari Rahimahullah termasuk diantara ulama yang menjadi rebutan antara ahlu sunnah dengan Ash'ariya dan kejadian seperti ini tidak hanya dialami oleh Abdul Hassan Al-Ghazali jadi bahan rebutan antara ahli filsafat sufi dan ahlu sunnah termasuk juga Syekh Abdul Qadir Al-Jailani beliau menjadi bahan rebutan antara orang sufi dengan ahlu sunnah Abu Hassan Al-Ash'ari menjadi titik rebutan antara ahlu sunnah dengan Ash'ariya dan perjalanan hidup Abu Hassan Al-Ash'ari beliau mengalami tiga fase fase yang pertama beliau mengikuti Muqtazilah dan itu atas pendidikan yang diberikan oleh Abu Ali Al-Jubai yang merupakan ayah tirinya karena ayahnya Abu Hassan Al-Ash'ari meninggal dunia ketika Abu Hassan masih kecil kemudian ibunya menikah lagi dengan Abu Ali Al-Jubai dan Abu Ali ini adalah gembong Muqtazilah di masa itu sampai akhirnya Abu Hassan menjadi pengikutnya hingga beliau berusia empat puluh tahun terjadilah perdebatan yang perdebatan itu tidak bisa memuaskan Abu Hassan lalu beliau tinggalkan Muqtazilah dan beliau umumkan di depan umum beliau umumkan di depan publik aku lepaskan Muqtazilah sebagaimana aku lepaskan jubahku kemudian beliau lepaskan bajunya setelah itu beliau dalam kondisi bingung kebingungan dalam memahami sebuah ideologi yang benar dan diceritakan bahasanya beliau sempat mengasingkan diri dalam beberapa waktu yang cukup lama sampai akhirnya beliau mengikuti Ibnu Kullah Ibnu Kullah beliau ingin bagaimana caranya agar menyadarkan orang-orang Muqtazilah yang punya akidah ekstrim bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak punya sifat mereka menetapkan nama tapi mereka menolak sifat maka Ibnu Kullah ingin menjelaskan kepada mereka agar mereka mengutobat dengan memberikan pendekatan namun pakai ilmu kalam akhirnya Ibnu Kullah menetapkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala punya sifat tapi berdasarkan logika yang dia miliki sehingga tidak boleh menolak semua sifat ada beberapa sifat yang sejalan dengan logika latar belakangnya tetap logika karena kembali kepada masalah ilmu kalam dan di saat itulah Abu Hassan cenderung kepada Ibnu Kullah ini marhala yang kedua kemudian marhala yang ketiga atau di marhala yang kedua ini Abu Hassan menulis sebuah buku judulnya Alluma' Firaddi Ahlil Zairi Wal Bida' Alluma' bantahan untuk orang-orang yang punya penyimpangan dan Ahlil Bida' yang buku ini sebenarnya lebih banyak membantah Muqtazila kemudian yang ketiga Fasa Sunni beliau menjadi Ahlu Sunnah dan beliau menyatakan saya mengikuti akidahnya Imam Ahmad bin Hanbal Rahimahullah dan di fase ini beliau menulis beberapa buku diantaranya adalah Al-Ibanah An'usulidiyanah kemudian juga beliau memiliki buku Maqalatul Islamiyyin dan Risalah Ahli Thagr namun menurut Ash'ari fase ketiga ini tidak diakui sehingga menurut mereka Abu'l Hasan betul melalui fase perubahan ideologi tapi hanya berubah dari Muqtazila ke Ash'ariyah menjadi pengikut Ibnu Kulab ke Kulabiyyah dan inilah yang diakui oleh Ash'ariyah sedangkan fase yang ketiga tidak diakui maka buku yang saat ini saya bawa Al-Ibanah An'usulidiyanah termasuk diantara buku yang tidak diterima oleh Ash'ariyah kenapa? karena mereka menganggap buku ini ditulis di fase yang ketiga dan mereka tidak mengakui fase yang ketiga dengan beberapa klaim sepihak yang dinyatakan oleh Ash'ariyah bahwa buku Al-Ibanah itu adalah kedustaan atas nama Abu Hassan Al-Ash'ari padahal ada banyak sekali pernyataan yang disampaikan oleh para ulama yang membenarkan keberadaan Al-Ibanah sebagai karya Abu Hassan Al-Ash'ari rahimahullah di buku saya ada mukaddimah yang diberikan oleh Ash-Shaykh Dr. Saleh Al-Usaymi Hafizahullah tentang pernyataan-pernyataan banyak ulama untuk membuktikan bahasanya buku ini adalah buku yang sahih dari Abu Hassan Al-Ash'ari ada banyak pernyataan di sana dan itu membuktikan bahasanya buku ini adalah buku yang sangat jelas dimiliki oleh Abu Hassan Al-Ash'ari meskipun ditolak oleh Ash'ariyah baik kita langsung fokus ke masalah dimanakah Allah subhanahu wa ta'ala penulis mengatakan Abu Hassan Al-Ash'ari seiring dengan gagal orbit satelit palapa maka off pula semua TV yang ada di palapa sekarang saatnya anda saksikan TV-TV Islam dan Niaga TV di satelit telkom 4 pada frekvensi 3721 bahasanya buku ini adalah miliknya Abu Hassan saya sebutkan diantaranya Al-Hafid Ibn As-Sakir Al-Hafid Ibn As-Sakir dalam beberapa kitabnya beliau menyatakan bahasanya buku ini adalah dimiliki oleh Abu Hassan Al-Ash'ari dan dan beliau dan beliau menyebutkan satu mandumah satu pernyataan yang pernyataan itu disampaikan oleh sebagian ulama Ash'ari yang itu bukti bahasanya dia mengakui keberadaan kitab Al-Ibana kemudian beliau juga menyebutkan di tempat yang lain memuci kitab Ibana perlu diketahui keadaan Abu Hassan yang sebenarnya yang menunjukkan keabsahan yang menunjukkan kebenaran akidahnya adalah kitab Usuludiyana perhatikan apa yang disebutkan Al-Ibana Usuludiyana kemudian juga Abu Bakar Al-Bayhaqi salah seorang ulama madhab Syafi'iyah yang banyak menulis kitab hadis Sunan Al-Bayhaqi dalam salah satu kitabnya yaitu kitab Al-Iqtiquad setelah beliau menyebutkan pernyataan Imam Syafi'i beliau mengatakan dan semakna dengan itu juga disebutkan oleh Ali bin Ismail dalam kitabnya Al-Ibana kemudian Abu Bakar As-Sam'ani beliau juga menyatakan yang sama Imam An-Nawawi sebagaimana dikutip oleh Al-Zahabi bahkan An-Nawawi menulis dengan membuat manuskrip dengan tulisannya kitab Al-Ibana ini seperti yang dikutip oleh Al-Zahabi Tayyib dan masih banyak ulama yang lainnya barisan ulama-ulama al-Sunnah yang mereka dengan tegas mengatakan bahwa Al-Ibana adalah karyanya Abu Hassan Al-Ash'ari kenapa sih ditolak andekan kitab ini dibahas dan diterima oleh Ash'ariyah kita bisa pastikan mereka akan meninggalkan akidah Ash'ariyah andekan kitab ini mau dibahas oleh orang Ash'ariyah bisa kita pastikan mereka akan meninggalkan akidah Ash'ariyah kan akidah Abu Hassan Al-Ash'ari dalam kitabnya Al-Ibana ini adalah akidah yang oleh Ash'ariyah disebut sebagai akidah wahabi akidahnya para masyayyah para ulama yang kita kenal akidahnya Sheikhul Islam Ibn Taymiyah akidahnya Ibn Qayyim sebagaimana akidah yang diajarkan oleh para ulama yang lainnya para ulama ulama timur tengah yang itu oleh Ash'ariyah dituduh sebagai kelompok wahabi padahal itu ada di kitab Al-Ibana sehingga mereka dengan tegas gak mau menerima yang seperti ini Wallahu'ala tayyid kita kembali kepada masalah Allah berada di atas babun zikrul istiwa alal arsh bab tentang masalah al-istiwa berada di atas arsh jika ada orang yang bertanya mata kuluna fil istiwa apa jawaban kalian tentang istiwa apa yang kalian katakan tentang istiwa maka kita jawab kepadanya kita kita sampaikan bahwasanya Allah beristiwa berada di atas arsh Allah berada di atas arsh dan Allah juga mengatakan hanya kepadanya kalimat-kalimat yang indah itu naik kalimat yang indah kalimat yang baik naik kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah juga berfirman namun Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat isa kepadanya dan mengangkat itu berarti naik ke atas Allah juga berfirman Allah yang mengatur segala urusan dari langit turun ke bumi kemudian balik lagi kepada Allah Allah juga berfirman hikayatan menceritakan tentang Fir'aun ada di surat ghafir ayat 36 37 wahai haman tangunkan untukku sorhan ketung yang tinggi sehingga saya bisa mencapai sebab tahapan-tahapan sehingga saya sampai pada tempat yang tinggi di langit lalu aku bisa melihat Tuhannya Musa menurutku Musa ini dusta kata Abul Hasan Firaun mendustakan Musa yang menjelaskan yang ketika itu Musa menjelaskan bahasanya Allah berada di atas ketika Musa menyatakan kepada Firaun bahasanya Allah berada di atas langit dan Allah juga berfirman Apakah kalian merasa aman dengan that yang berada di atas yang berada di langit Apakah kalian merasa aman dia akan memberikan hukuman kepada kalian dengan Allah tenggelamkan kalian ke dalam bumi dan seluruh langit itu di atasnya ada Arash ini pernyataan yang disampaikan oleh Abul Hasan dan benar apa yang tadi disebutkan oleh Syekhul Islam dalam majmuk fatawa bahwa Abul Hasan menjadikan dalil dialog antara Firaun dengan Musa untuk menegaskan bahasanya Allah di atas dan siapa yang mengimani Allah berada di atas berada dia pengikutnya Musa dan siapa yang menolak Allah berada di atas maka dia sesuai dengan pemahaman Firaun Mungkin itu yang bisa kita sampaikan semoga menjadi kajian yang bermanfaat dan barangkali yang seperti ini kembali kepada prinsip bahwa dalam masalah akidah terkadang memang ada ideologi ada logika yang kita butuhkan dan terkadang logika tidak boleh bermain di sana ada akidah yang sejalan dengan logika contoh contohnya adalah keberadaan hari akhir secara logika kita menerima kenapa karena keadilan di dunia ini tidak selesai masih banyak sekali kejadian dimana orang didolimi dan dia belum memberikan balasan sehingga keadilan tidak ditegakkan dengan sempurna di dunia ini berarti harus ada hari yang lain untuk menegakkan semua keadilan itu dan itu diletakkan oleh Allah itu diletakkan oleh Allah di yaumil akhir karena itu kita meyakini akan ada hari kiamat akan ada yaumil akhir dan itu sejalan dengan logika yang kita miliki ada juga akidah yang dia ranah logika tidak boleh ikut campur karena dia di luar ranahnya sehingga bagian ini sikap yang tepat adalah mengedepankan taslim mengedepankan prinsip menerima tunduk dan taat sebagaimana teks yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala semoga bisa dipahami dengan baik dan kembali semoga Allah kita berdoa semoga Allah berikan kita hidayah sehingga kita bisa mendapatkan jalan yang lurus sesuai dengan pembimbingannya wassalallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wassalam wa akhiru da'wan anilhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh seiring dengan gagal orbit satelit palapa maka off pula semua tv yang ada di palapa sekarang saatnya anda saksikan tv tv islam dan niaga tv di satelit telkom 4 pada frekvensi 3721 simbol write 32727 dengan polaritas H atau scan dan searching di satelit telkom pada receiver atau decoder anda untuk informasi hubungi 0813 2969 5359 problema dan beban hidup selalu menghiasimu membaca Al-Quran akan menentramkan hati menguatkan iman dan menyembuhkan penyakit kini kami hadirkan untuk kaum muslimin Al-Quran Saku cetakan asli Madinah Munawaroh dengan ukuran 8,5 x 11 cm dan ringan akan memudahkan anda untuk membawanya kemanapun pesan sekarang dengan jaminan asli cetakan Madinah hubungi niaga store di 0852 3240 6239 jadikan hari-hari anda selalu bersama Al-Quran dapatkan segera panduan praktis membaca kitab bahasa Arab selangkah demi selangkah anda akan belajar untuk mahir membaca kitab bahasa Al-Quran Umar bin Al-Khutab R.A. berkata pelajarilah bahasa Arab karena sesungguhnya bahasa Arab itu termasuk bagian dari agama buku Dalilul Khori merupakan buku ajar bahasa Arab dari hasil penelitian dan pengembangan untuk info pemesanan hubungi 0850